Intro Foodies, bosen makan nasi buat buka puasa. Kita ganti semua mie mie-an aja. Gimana? Mie ayam gitu? Mie ayam yang satu ini super special. Karena harganya receh, tapi rasanya mirip banget sama yang ada di restoran mie ayam yang bukan itu lho. Makanya bulan Ramadan kayak begini nih, para pengabdi mie ayam kayaknya pada jajan di situ semua deh. Want to know? Mas yang paling recommended disini apa sih mas? Kalau disini yang paling sering besar mie special. Mie special itu isinya apa aja? Kalau spesial baru ayam jamur aja. Oke, let's go foodies. Kita eksekusi gimana caranya bikin mie bejoy yang sangat viral ini. Selain rasanya yang mirip dengan mie ayam mall, disini juga menggunakan bahan-bahan yang kualitasnya premium loh. Dari mie-nya aja mereka bikin sendiri foodies. Makanya ukuran mie-nya beda nih, lebih kecil dari mie ayam pada umumnya. Rahasia supaya mie ayamnya lazis, selain menggunakan minyak bawang dan kecap asin, disini juga menggunakan saus tiram. Lalu setelah ini mas? Udah rata? Lalu? Standar juga sama penyajian cuma dilap pinggir aja. Oh, maaf. Oh, dilap pinggir. Biar bagus, oh betul. Jadi, ternyata mie bejoy ini sangat memperhatikan garnish, penampilan. Don't judge the book by the cover, tapi ini benar-benar semuanya juga enak begitu ya. Selain kualitas bahan, mereka juga memperhatikan tampilan, supaya selera makan para pembeli jadi semakin nambah. Rasanya enak dan harganya receh, itu kata para pengunjung langsung loh foodies. Daripada makin penasaran, just langsung aja kita cobain bareng ya. Approof banget. Ini tuh rasanya ya, bukan jualan. Hampir sama dengan mie ayam yang banyak di mal-mal besar. Beneran. Super lazis ya, foodies. Berarti mie ayam ini valid nih enaknya. Oh iya mas. Nasi ayam cah jamur. Nasi ayam cah jamur. Nah masih ada tiga pesanan result yang baru datang nih. Ada yifu mie ayam cah cabai, nasi ayam cah jamur, dan juga pangsit goreng buat nemenin mie ayamnya. Ini menarik banget. Tuh, yifu mie ini kayaknya mie-nya digoreng kemudian langsung disiramin sama oseng-oseng ayam cabai yang... Ini mah juara pisan pokoknya tuh liat. Aduh mantep banget. Yaudah foodies, kita langsung cobain yang ini dulu ya. Nah sebelum beralih ke yifu mie, kita kupas abis dulu ya mie ayamnya nih. Wih, mantep banget tuh. Tuh. Oke foodies, sekarang kita lihat perbedaan rasa dari yang tadi original dengan ditambahin topping oleh... Sama aku ya, kuahnya kental banget. Wih, cita rasanya ampe yakin beragam. Gurih, pedas, udah gitu ada asem-asemnya dari saus gitu ya. Dan pedasnya juga pas banget. Udah. Seporsi mie ayam spesial komplit ini udah ada isian pangsit basah, topping ayam jamur, dan juga bakso. Gimana nih rasa bakso-nya? Juara. Jadi ini rekomendasi buat foodies. Yang pengen makan mie ayam halal-hal Chinese food, halal, enak, harganya murah, receh banget. Dan rasanya bisa menyamai, bahkan melebihi rasa-rasa mie ayam yang ada di mulut-mulut besar. Mantep. Wah, pokoknya enak banget. Pangsit gorengnya ini, beh, super lazis. Garing, tapi lembut gitu loh rasanya di mulut. So, begitu masuk mulut, gak perlu ditungguarin tenaga banyak buat munyahnya. Selain jadi temen buat mie ayamnya, pangsit goreng juga disajikan bareng sama sausnya nih foodies. Rasa sausnya tuh ringan, tapi mantep banget loh. Juara. Daging di dalam pangsit gorengnya ini enak banget. Tuh, ini dagingnya semua. Wah, juara sih ini. Selain ada nasi ayam coah jamur, juga ada yifumi ayam coah cabai. Penampilannya sih cakep banget ya. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Foodies, apa yang pertama kalian lihat dari tampilan makanan ini? Pasti kue tart kan? Karena tuh lihat bentuknya di atasnya cantik banget. Padahal ini adalah mie. Yifumi ayam coah cabai khas dari mie ayam bejo. Ini ayam coah cabai itu betul-betul enak loh. Meskipun tadi ayamnya sama, tapi di yifumi ini dia berbeda. Kalau memang ada pakar makanan yang komplain, mohon maaf ini ya. Pokoknya bagaimanapun cara makannya, tapi yifumi ini betul-betul recommended. Juara banget buat foodies yang udah bosan sama mie ayam, yang udah bosan sama nasi-nasian, ini recommended banget. Walau bagian topiknya ada cabai ya foodies, tapi soal tingkat kepedasannya masih aman kok, nggak begitu pedas. Nah, begitu dimakan bareng sama cabai dan saus, rasanya jadi ada manis dan gerih-gerih nikmat. Nah foodies, kalau mau lebih nikmat nih, makannya pas masih panas gitu, mie-nya akan berubah menjadi lebih lembek. Nah, kalau itu enaknya dimakan pakai sumpit atau juga garpu dan sendok. Ini ayam bejo ini harganya murah banget, mulai dari 14 ribuan aja. Makan receh, menu receh, tapi rasanya enggak recehan. Hmm, mantap.